Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga video ini memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat Dan pembahasan kali ini adalah mengenai 10 tari daerah Bangka Belitung Lengkap dengan penjelasannya Bangka Belitung terdiri dari Pulau Bangka dan Belitung sebagai pulau terbesar dari 470 pulaunya Provinsi Bangka Belitung merupakan daerah yang terletak di Selat Malaka Yang dahulunya tergabung dengan Sumatera Selatan Selain khas dengan tambang timah, Bangka Belitung juga memiliki banyak tarian daerah yang unik Jenis dan kekayaan budaya Bangka Belitung yang memiliki nama kota yaitu Pangkal Pinang Bisa dilihat dari tarian tradisionalnya serta pakaian adat daerah tersebut Apa saja jenis tarian yang ada di Bangka Belitung ini? Berikut penjelasannya Yang pertama adalah tari campak Bangka Belitung Jadi ya guys, perlu diketahui dalam tarian campak bahwa penari campak laki-laki maupun perempuan tidak bersentuhan Dan biasanya para penarinya adalah para bujang dan gadis yang berusia kisaran 15 tahun Ciri khasnya bisa dilihat penari perempuan mengenakan baju kurung Dan laki-laki mengenakan pakaian teluk belanga sebagai busana tradisional khas Bangka Belitung Tari campak telah menjadi salah satu ikon kesenian tradisional dari Bangka Belitung Dalam kategori warisan budaya Di masa lampau, seni tari ini hanya ditampilkan dalam acara tertentu Namun, di masa kini tari campak sudah sering ditampilkan untuk penyambutan atau menghibur tamu dan wisatawan yang berkunjung dalam mengembangkan kebudayaan Yang kedua adalah tari daerah Bangka Belitung Beripar barengung Warisan budaya Bangka Belitung bisa dilihat dari tarian daerahnya ya Salah satunya adalah tari beripar baregung Tarian yang ini memiliki kisah dan cerita rakyat yang cukup kuat berbasiskan kearifan lokal Beripar baregung adalah tarian adu kejantanan khas Bangka Belitung Penari yang mendapatkan bekas gedukan paling sedikit adalah pemenangnya Dan berhak meminang sang putri idaman Yang ketiga adalah tari sapen Bangka Belitung Untuk tari sapen yaitu jenis tradisional masyarakat kepulauan Bangka Belitung yang didalamnya terdapat unsur gerakan pencak silat oleh penarinya Warisan budaya ini merupakan tari tradisional dari daerah Bangka Belitung yang sangat khas akan budaya Melayu Baik dari segi busana, musik pengiring dan gerak tariannya Dan yang keempat adalah tari sekapur sirih Untuk jenis tari sekapur sirih adalah salah satu tarian ungkapan selamat datang yang berasal dari Belitung dan daerah Melayu lainnya Dalam tarian ini penari membawakan sebuah wadah yang berisi busiri sebagai tanda kehormatan kepada para tamu yang datang pada perhelatan besar yang sedang digelar oleh masyarakat Belitung Selain itu, seni tari ini juga bisa dipentaskan pada acara-acara resmi pemerintahan dan kebudayaan masyarakat setempat Yang kelima adalah tari mensahang lahmirah Sedangkan jenis tari mensahang lahmirah sendiri merupakan sebuah seni pertunjukan daerah kreasi sanggar seni sepintu sedulang yang berasal dari kepulauan Bangka Belitung Di saat pementasan, tari menggambarkan sukaria masyarakat Belitung ketika waktu panen padi dan juga panen lada putih atau sahang yang menjadi tradisi masyarakat setempat Yang keenam adalah tari kedidi bangka Seni tari kedidi merupakan jenis tari penghibur yaitu perpaduan musik dan gerak yang sangat dinamis Uniknya ya guys, tari kedidi dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya oleh para muda-mudi Tarian ini semakin menarik dan mempunyai ciri khas tersendiri dengan riringan musik dan bus juga berpaduan gerakan silat serta gerak pedang Yang ketujuh adalah tari cat gian pan Tarian ini merupakan tarian adat Bangka Belitung dan alkuturasi budaya Melayu serta Tionghoa Tarian ini gerakannya mempunyai makna khusus yaitu bercerita mengenai ritual sembah yang rebut Yang kedelapan adalah tari pendulang timah Tambang yang terkenal di bubble dan hal ini memang terlihat ketika melakukan penerbangan ke daerah bubble ini Jadi ya guys, saat hendak mendarat di bandara dari atur sawat aja di bubble akan terlihat banyak sekali lubang tambang timah di daerah ini Kembali ke budaya bubble, salah satu tarian yang berasal dari Bangka Belitung dan cukup unik adalah tari pendulang timah Sesuai nama dan khas daerahnya, tari pendulang timah adalah tarian yang menggabarkan aktivitas rakyat Bangka Belitung yang sedang mendulang timah dengan cara tradisional Yang kesembilan adalah tari gi keak Tarian yang menceritakan tentang aktivitas masyarakat Bangka Belitung pada pagi hari, khususnya kaum wanita Makna tersirat tarian di mana setiap hari mereka berkelompok menuju kulong atau sukna kecil untuk mencuci Dan mandi kembali membawa air dari kali dengan menggunakan gochi Yang kesepuluh adalah tari serimbang Terakhir pada pembahasan kali ini adalah tarian tradisional serimbang Merupakan nama sebuah tarian masyarakat tempilang dari provinsi ke pulauan Bangka Belitung Fungsi tarian ini adalah untuk menyambut tamu kehormatan Dan tari serimbang merupakan penggambaran salah satu jenis burung cebuk dan penutup terkait tari daerah Bangka Belitung Sekian informasi yang kami bisa sampaikan terkait tentang ragam dan nama tari daerah yang berasal dari provinsi Bangka Belitung Sekiranya masih ada yang kurang, tolong ya ditambahkan komentar di kolom tersedia Jadi sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk subscribe, like, serta komennya Dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari Bunda Maya IBN Semoga video ini memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya Bye-bye Bye